Ya tau sendiri lah sekarang media-media udah banyak ditunggangin orang-orang dan kepentingan yang lain. Jadi banyak yang dibayar, banyak yang tutup mulut, banyak yang pro ini, pro itu. Rata-rata semua media yang punya orang-orang partai, orang politik. Jadi udah bingung percaya ke siapa kayak gitu. Nggak usah jauh-jauh Wali Kota Ridwan Kamil sendiri. Secara nggak langsung walaupun megang inkub yang kecil, tapi tertata gitu. Ada kemajuan, Bandung jadi tertata kayak gitu. Ada yang 911. Eh 911 apa kalau nggak salah ya? Jadi yang pencet berapa kali tuh kalau buat darurat kayak gitu. Jadi banyak kemajuan-kemajuan malah yang dari daerah-daerah sekitar, bukan daerah ibu kota sendiri kayak gitu. Jadi orang-orang kayak seperti Kang Emil kayak gitu-gitu itu cocok tuh kalau misalnya buat ngebangun Indonesia lebih baik lagi ya kayak gitu. Kalau menurut pribadi saya sendiri kayak gitu. Karena kalau saya lihat dia nggak ada blow up ke media, nggak ada apa-apa, kalem, tenang. Tapi hasil kerjanya ada kayak gitu. PR-nya sih bukan buat pemerintah doang, tapi PR buat kita bersama, buat masyarakat, buat pemerintah, buat anak cucu kita nanti. Sub indo by broth3rmax